Hai teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengembangkan inbox untuk sosial networking. Ini untuk material design, kemudian saya akan menggunakan material design template. Oke, kita perlu membuat page baru untuk aplikasi kita. Kembali ke material design sticker sheet, kemudian saya akan mencari mobile di sini. Anda bisa copy, kembali ke app, kemudian kita bisa klik di sini. Dan kemudian kita bisa mengubah nama mobile ke inbox, seperti ini. Dan kemudian kita kembali ke material design symbol untuk mencari tab. Sorry, kita kembali ke material design sticker sheet. Saya akan mencari tab. Oke, jadi kita dapat tab. Anda bisa copy dan kembali ke app. Dan kita bisa klik di dalam artboard di sini. Dan kita bisa move ke top seperti ini. Oke. Dan kita bisa klik di sini. Dan mengubah page title ke inbox, seperti ini. Ini untuk office, ini untuk family, dan ini untuk public. Jadi, di no one, kita klik di sini. No one. Dan kemudian ke plug-in. Dan kemudian ke phone also. Ini untuk office. Jadi kita perlu ikon yang mencari office. Oh, where is office? Okay, this is office. We need to resize the icon to 16. No, 18. Yes. Okay, we next to item two. They provide for... For family. So, we need to... untuk menggunakan Love di sini, ikonnya 18, dan yang terakhir, ini untuk public, jadi kita butuh ikon yang memiliki public, mungkin Globe, ini public, jadi kita memiliki office, dan kemudian kita memiliki family, dan kemudian kita memiliki public, oke yang seterusnya, kita membuat background untuk inbox kita dan content kita di sini, jadi saya pilih shape dan rectangle di sini, Anda dapat melihatnya, dan saya akan memindahkan rectangle di luar screen, dan saya perlu membuat grup baru di sini untuk content, dan menghilangkan warna border, dan saya akan mengubah warna filter, seperti ini, oke, itu bagus, oke, jadi kita memiliki line red di sini, kita akan memberikan blitz of line, jadi kita bisa pergi luar, jadi kita harus create content di sini untuk teman-teman kita, kita bisa insert, dan save, dan oval, dan kemudian kita bisa create oval seperti ini, ini untuk orang-orang, dan memberikan margin yang cukup, oke, sudah cukup, oh ya, saya menggunakan craft plug-in, jadi Anda bisa menggunakan craft plug-in untuk mengubah foto Anda, seperti ini, oke, oke, dan kemudian kita harus type sesuatu di sini, kita masuk ke text, dan type for our name, friend name, dan saya akan mengubah type face ke Roboto, dan font color ke black, oke, seperti ini, dan dan tentu saja saya akan mengubah font size ke 16, oke, dan kemudian saya akan duplikasi layer ini, duplikasi, dan kemudian saya akan mengubah text ke hey, good morning, oke, seperti ini, dan saya akan mengubah font size ke 14, dan saya akan mengubah font color ke silver, seperti ini, dan saya akan mengubah font size ke 14, dan saya akan mengubah font color ke silver, seperti ini, dan oke, kita bisa duplikasi layer ini, duplikasi, dan mengubah text element ke right, dan kemudian kita bisa menambah waktu itu, oke, seperti ini, ini untuk untuk waktu itu, kita bisa mengubah color lagi, mungkin green, oke, seperti ini, ini keren, jadi kita harus grup ini, grup, dan kita akan mengubah craft login yang duplikasi content ke vertical, dan saya akan memberi margin 20, dan kita bisa duplikasi ke 5, oke, kita bagus, oke, ini hanya sampel, kita bisa edit 1x1 tentang ini, oke, karena ini hanya sampel, oke, terima kasih banyak untuk menonton video ini, saya harap Anda dapat mengerti tentang ini, dan jika Anda mempunyai pertanyaan, silahkan saya tahu, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Anggariski, jadi, sampai jumpa di video video selanjutnya, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati